Beberapa tipe motor itu barunya tidak laku tapi bekasnya itu laris banget Kenapa dan apa sebabnya kita ulas hari ini Oke ketemu lagi di anegesan motor selur, dealer motor bekas yang cepat terbuka Apa adanya? Disini kamu bisa lihat bergabung dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor Baru masuk sampai tadi kita ada konfiguran Semua-sumua dan semua Oke ini agak santai ya, aku tahu tidak apa-apa ya Misalnya hari ini hari kemis atau malam semua Oh iya lagi nganu-nganu Oke seperti biasa kita akan review kan YouTube baru masuk kemudian semua Kita ada motor Matic seharga 3 jutaan Dan ada lagi Yunda Versa CB Kemudian nenek-nenek Oh lumayan banyak ya Jadi nanti kita review kan kemudian semua YouTube baru masuk kemarin Dan kita akan mengulas Kenapa motor barunya itu tidak laku Bahkan sampai di lerik kukut mas Tapi bekasnya kok banyak yang dicari Apa sebabnya? Jangan lupa subscribe dan share Dan jangan lupa juga subscribe Mokah Mania Karena kita coba selalu review unit untuk jendelaan semua Oke yang pertama adalah Yamaha Virgo Ini baru masuk kemarin Ini 2019 Warnanya hitam Kita kemarin punya 3 unit sih Dan yang paling istimewa itu yang merah kemarin Kilometer 1600 Dan motor bekas itu ingat ya Harga sesuai kondisi Dan Nek AP jendela murah Nek murah jendela AP Kan kayak gitu Jadi Semua motor bekas itu Harganya kondisional Kondisional ya Termasuk Nek pas butuh duit Ternyata butuh duit itu Bidur kan mas Kayaknya Sedang dapat Unit atau motor Sehing atur lo butuh duit Nah itu biasanya murah Nah itu kondisional sekali itu mas ya Oke ini adalah Yamaha Virgo 2019 Kilometer agak banyak sih Di angka 40 ribuan Kalau kemarin kita punya yang Di angka kilometer 1600 sama 30 ribuan Ini agak banyak Di angka 40 ribuan Checkingnya Ini kemarin dapatnya Kita agak murah Kalau kemarin dapatnya 13 sama 14 jutaan Ini dapatnya cuma 12,7 juta Cuma kita minus di bagian ini Banyak yang lulus Nanti kita ganti dulu Banyak Biar jenengan Terima unit Tinggal pakai aja ya Nanti diusahakan kayak gitu Dan ini salah satu motor Metik unik Buka jok Nah joknya gede banget mas Joknya luas Kemudian Ini Tengki di depan Untuk harga nanti setelah ready Mungkin di angka Kisaran 14 jutaan ya 14 jutaan 14 jutaan 14 ke 14,5 Dan untuk kredit DP Mulai 3,4 juta mawon Dan Frigo ini Salah satu motor Sing barunya tidak begitu laku Tapi bekasnya laku Kenapa? Karena selisi harganya Range harga baru Dan bekasnya cukup jauh mas Beda dengan Honda Beat Honda Beat itu Range harga baru Dan bekasnya sangat sedikit Kadang-kadang banyak orang itu yang Milih Katakanlah gini Membanding ke Daripada segitu Beli bekas Mending beli baru Tapi untuk Frigo ini Range hargan cukup jauh Misal barunya itu 21 bekasnya bisa sampai 15-16 jutaan mawon Itu untuk tahun yang sama Cuman ya Jadi Itu bisa jadi Itu alasannya Kenapa Bekasnya laris Keduanya karena Populasinya tidak banyak mas Saya yakin Tidak banyak orang yang tahu Motor ini Masalah kita itu sering Mas ini motor Oppo Tanya itu sering Terus ini Yamaha Aerox 2018 Ini yang tipe Air Ini sudah lama ya Ini sudah lama disini Cuman ini baru ready Kemarin cukup Antri lama Di workshop kita Untuk pembinaan Sticker dan Repent Ini kemudian di full sticker Setelah dibuka Ada lecet sedikit-sedikit Sebenarnya lecetnya tidak banyak Cuman kita Repent dulu Terus mengganti handspad Kemudian handspadnya kemarin Agak kosong Agak lama nunggunya Nanti kita Kompliti sama Kontrolannya ini Ini benar jenis balancer Nah Ini kemudian dapatnya Di harga 18,5 juta Kilometer agak banyak Oh dan ini tipe R ya Tipe R itu Nah Sok tabungnya Ini nantinya di pengisi kita 22 ke 23 jutaan mawon Kalau pengen singstimua Kita punya yang warna silver Ya Kita Aerox ada banyak Aerox ada banyak Ada tipe standar Tipe S Tipe R kita punya Harga mulai 21 jutaan mawon Dan jadi di mulai 3 4 sampai 5 juta mawon Oke Kita lanjut dengan Unit yang ada di bawah Jadi ini tempat cucian kita Masih semumpul ya Masih tidak apa-apa ya Kita reviewkan sekilas-sekilas Nanti setelah ready Kita reviewkan Untuk jendangan semua Jadi gak usah khawatir Kita review detail mungkin Untuk jendangan semua Ini Kemarin masuk lagi Ini Honda Scoopy 2014 Ini belum ISP ya Belum ISP Belum ISP Belum ISP Belum ISP Belum ISP juga 11 ke 12 jutaan Cuma ini Kemarin dapatnya Pajangnya off Jadi maklum ya Pajangnya off Bulan 11 kemarin kita Pajangnya dulu Terus Joknya ada gak ori Ini kasih jok variasi Terus ini Swebor belakangnya Dipotong Nanti kita Ganti ori yang baru Kita ganti yang Standarnya aja Banyak Misalkan jendangan Gonceng ini Yang ini jendangan Kita kecipratan Nanti kita ganti semua Kita muluskan dulu Kita baguskan dulu Sekitar 13 jutaan Terus ini Velgnya Ini velgnya ori Ini velgnya ori Ini velgnya ori Sebenernya Cuma ini karena Dislep Jadi bagian pojoknya Itu di Di gerinda Supaya banyak Keluar putihnya Jadi Kaya imitasi Kaya imitasi Ori Tapi di gerinda Dan penyakitnya Sukupi Biasanya bagian sini Nah Ini Sukupi Bagian sini Biasanya penyakit bagian sini Ini bagian sini Sukupi itu biasanya Dikit orang mas Nah ini Bagian sini Kita letakkan Ini nanti kita Repend dulu Kita muluskan dulu Tunggu 3-4 hari Agak lama Dan ini Harusnya ada remote Tapi remote Ini Sukupi Injeksi generasi pertama Ya Mungkin nanti Sekitar 13 jutaan Mawon Dengan terima pajak hidup Terus next Ini ada Honda CB CB Versa ini 2020 Ini dapatnya Kemarin di harga 14,7 juta Kilometer Di angka Teng-teng Teng-teng 14 ribu Enggak banyak ya Kalau kemarin kita itu Punya 2018 Yang kemarin itu Kita jual Cuma di harga 11 juta Yang dapetnya Sebelas 10,2 kemarin Loh Tapi itu Kilometer 122 ribu Dan pastinya off Kalau ini jalan dapat mulus Sistimewa Ambilnya kita udah 14,7 juta Jadi Ya Motor bekas itu harga sekondisi Maka ini kakak mahal ya Ambilnya Karena kondisi semewa Dan ini modelnya cakep banget Gitu Ini jalan saya jadi salah satu motor Spot atau motor lanang Saat ini Sing punya Dua sekoknya Sekoknya dua ya Kanan kiri Kalau sekarang kan Hampir semua motor Itu soknya monosoknya Makanya motor ini itu banyak disenengi Orang-orang ya Atau teman-teman kita Atau saudara-saudara kita Di daerah-daerah perkebunan Atau untuk kerja Makanya ini Kebanyakan ini Montor bang pelcet ya Atau Montor dinggoneng Perkebunan Kalau teman-teman kita Yang dari daerah Karanganyar Atau selo Cepogo itu Buat ngangkut sayur itu kuat Mas Pruso Maksudnya Cari motor ini Tapi ingat ya Motor-motor kayak gini itu Kita jarang Jarang nemu yang bagus Karena Kebanyakan itu bekas motor personal Ya Jadi Jarang yang bagus Kayak kemarin itu Kita dapat dua itu Bekas personal semua Dan kebetulan kita Cuma punya dua yang Bagus-bagus Yang 2016 kemarin Sudah laku Dan masuk yang ini Sememang juga Ini nanti ready sekitar 16 ke 17 ya 17 jutaan lah Agak mahal Karena Nyari barangnya ini Susah mas Susah ini Jarang-jarang ada Populasinya tidak banyak Karena tidak begitu laris barunya Terus Yang ini Ini adalah Megapro Monoshock Nah ini Megapro Monoshock Megapro Acer sekarang Monoshock ya Tadi itu dual shock Cuma tinggal ini Ninjanya Monoshock Nah Vixen Monoshock Ini Se Megapro Monoshock Generasi kedua Ini ada injeksi mas Saya yakin jarang-jarang Yang ada yang tahu Ada injeksi Oh ternyata Megapro Injeksinya Ini Sebenarnya masih tidak Dulu sama Versa Cuma ini Modelnya tetap Megapro Nah ini injeksi Kilometer baru 35 ribu Kemarin kita dapat Berharga 10 juta Ya Sebenarnya 10 juta Nanti ready sekitar 12 setengah Ya Ini masih oke semua Masih mulus Pajak bulan 3 Nanti bisa negosasi Soal pajak Ini ready sekitar 12 setengah Nanti Ini jok masih ori semua mas Api mas Benernya kalau Sama Versa Di tahun yang sama Dia lebih unggul Di harga sebenarnya Kenapa? Karena ini 1 Monoshock Nomor 2 Dia itu udah double disc brake Kalau Versa kan udah double disc brake Ya toh Dan Sesini podos benernya Tapi mesinnya podor ya Mesinnya betul mas Mesinnya mirip bener ya Sama podo mesinnya mas Mirip Dan dia punya Menang di brand Kalau yang paling terkenal tuh Megapro Primus Sari mas Memang entah karena-karena ganteng Atau gimana Primus itu lebih Lebih melekat di hati Orang Indonesia Nah terus ada Undabit Ini bit deluxe Tipe tertinggi ya Tipe tertinggi tuh CPS CSS Ada polo outletnya Buat ngeres HP Disini ada laci Nah ini ada polo outletnya Nah ini kemarin dapatnya itu 15.350 Pajak baru bulan 10 ya Nanti kita repen dulu Nah nanti kita repen dulu Nanti kita repen dulu Nanti kita repen dulu Yang ke-17 Karena mengingat 15.350 Kalau ragate Yang lain-lain Mungkin kita repen dulu Mungkin kita repen dulu Nanti kita repen dulu Nanti kita repen dulu Ini adalah bit Dengan Wah yang kuno Bit dengan Tipe tertinggi ini Bit CPS Bit ISS Bit deluxe Ini tertinggi ya Warna juga cakep Biasanya silver Hitam biru Terus pakai emblem Terus ini Satria Ini dapatnya kemarin Malah setengah Ini 2013 Bisa hidup Cuma sebenarnya kita kemarin Ada dua Satu lagi Yang 2012 Kilometer 30 ribuan Kita itu Kilometer 30 ribuan Kemarin belinya malah 7 juta lebih 7.250.000 Dan udah langsung laku 9 juta Belum sempat di review ya Nah Satria kayak gini tuh Ini AP itu Cukup mahal Mas Maha mahal Dari artian Kadang kita itu Tipe itu Tipe itu Tipe itu Tipe itu Tipe itu Tipe itu Marketplace Satria rongiwurulah Seming pitung Juta 6 juta Biasanya bagus Jadi Satria rongiwurulah Harganya masih tinggi Minus itu Agak murah Dan kadang-kadang murah Malah kadang-kadang rapayu Karena Untuk motosport itu Kita sarankan Mending golek Singapik sekalian Karena ragat mas Wah Ini ragat Dan itu belum tentu jadi enak Karena ini Sing rongiwurulah Malah lima setengah Sing rongiwurulah Malah pitus perapat Nanti ready paling Sekitar 7-7 setengah Tapi kita cek dulu semua Nek misal tidak Memungkinkan Atau kurang cocok dengan user Kita lempar ke bubble Wai Berarti kira begitu enak ini Butuh perapian-perapian Kilometer dari 60 ribu Yang standar Nanti kita cek dulu semua Mudah-mudahan masih oke semua Setelah 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 Mau lima setengah Yang paling ganti Aki Aki mati Terdapat sepion Balancer Dan kita cek semua dulu Bener ini tidak elek sih Singenya Ngomurah menit Lumayan Api Api ini Coba kita cek dulu ya Tapi kemarin katanya Mesinnya ada yang Rebes oli Dan kita itu agak sirian mas motor Rebes oli Karena itu Rebesnya memang saat tetes ya mas Diakumulasi rong tahun itu Jadi Banjir mas Sakin Jadi Usahakan bilion motor itu Olinya yang Yang Berlembah tetes Atau yang bersih mesinnya Karena saat tetes itu Kalau diakumulasi 1 bulan Itu nanti Olinya Akhirnya Nusat ke mesin Itu Rebes rembes itu Hal sepilih mas Tapi wah Mending Cari yang lain Oke Kita kembali ke atas saja Oke gak apa mas Wah Ini mas karyo Udah Sebenarnya Sebenarnya saya pilih ini Mas Pilih ini Sebenarnya 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 Tidak 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 Mirip Tidak Sebenarnya mirip Sebenarnya Oke lanjut Kita ada Suzuki Suzuki Skydrive Skydrive ini 2018 Ini Rongosong Rongosong Kemarin Ini Dapetnya 3,5 Cuma motor ini Degas 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 Makanya murah Benar Bukan itu Cuma service carburasi Sama ini Kabelnya gas ini baru Mungkin Ada yang antol Ya Nanti kita cek dulu Dan Kemarin di cek itu masih lumayan Mesinnya Dan ini warnanya gold Cakep ya Kuning Dan ini pajaknya off Pajaknya dihitung 700 ribuan Nanti Nek ready mungkin sekitar 5 jutaan lah 5,5,5,6 Kita cek dulu semua Kita service dulu sama pajaknya Dulu Nek ready sekitar itu nanti Suzuki Skydrive Monggo binara Nah ini termasuk salah satu motor Seng A nya Rira Payu Tapi bekasnya laris mas Kenapa? Karena range harga baru ke bekasnya itu jauh mas Suzuki itu ya bekasnya laris banget Apalagi next 2 Next 2 Address Terus Kayak gini Skydrive Itu laris banget Dan kita itu Jarang dapet Karena apa? Layan mas Kadang-kadang dapet langsung lagu Karena ya Kejalan gue boleh angin Karena susah Karena ya weh Terus gue kukur dealer ya mas Kan gitu Jadi beberapa motor itu emang range harganya baru ke bekas jauh Khususnya motor sport juga Tapi sport itu Agak lama jualnya Karena apa? Karena motor sport itu kan Kebanyakan Usernya Itu kan menengah ke atas Pada beli beli baru Nah Makanya sport itu Kita gak Jarang ngedep mas Ngedepi paling-paling motor 150 sisi ke bawah lah Banyak cepat laris Dan cepat terayu Biar putaran cepat Oke Buat teman-teman yang pengen Tahu unit lainnya Yang penasaran dengan review unit lainnya Sudah kita review satu persatu Jangan tinggal buka video kita sebelumnya Sudah kita review satu persatu Kalau ada kritik Selanjutnya Terus ada komentar Nanti kita bales satu persatu Jangan lupa follow akun IG dan Youtube kita Dan salam sehat dan kuat dari Nekasya motor seluruh Referensi dengan motor luka Saya sehat dan ayo Sinau Selamat menikmati